Masuk, masuk, masuk. Aksi saling dorong ini terjadi saat eksekusi lahan di kawasan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan siang tadi. Pihak tergugat pun terus menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi lahan seharga 2 miliar rupiah ini. Seorang warga yang diduga sebagai dalang kericuan pun diciduk aparat. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, pihak tergugat akhirnya hanya bisa pasrah atas eksekusi lahan tersebut. Memberitakan kepadat tergugat untuk menyerahkan tanah berdasarkan sertifikat seluas 251 meter dengan batas-batas sebagai banat dan susah. Tetapi pengadilan melakukan eksekusi itu 360 meter. Jadi di luar dan luas tanah yang harus diserahkan kepada penggugat. Memang tadi sempat ada ketegangan antara yang menempati lahan dengan pihak dari pengadilan. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu, terus kami berjalan, mereka menyampaikan beberapa alasan. Sebelum dieksekusi, lahan dipergunakan sebagai lapak sejumlah pedagang. Meski menerima eksekusi ini, namun pihak tergugat akan menyurati komisi yudisial terkait eksekusi hari ini. Halo selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Anjus Room. Ruang memperbaiki informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya, Anissa Dasuki. Informasi pertama di Anjus Room, pemirsa terkait dengan ribuan simpatisan Rizik Sihab terlibat bentrok di Jalan Igus, Tingurah, Rai Jakarta Timur. Untuk membubarkan kerumunan, polisi melepaskan tembakan gas air matahan. Bentrokan antara pendukung Rizik Sihab dan polisi kamis pagi terjadi di Jalan Igus, Tingurah, Rai Jakarta Timur. Bentrokan terjadi saat masa hendak menghadiri persidangan fonis Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah benda tumpul kayu dan batu dilemparkan ke arah petugas yang memblokade jalan. Selain melontarkan gas air matah, polisi membebarkan masa menggunakan water cannon. Akibat bentrokan, arus lalu lintas di Jalan Igus, Tingurah, Rai dari kedua arah tidak dapat dilalui kendaraan. Usai terjadi bentrokan, polisi mengamankan 150 orang pendukung Rizik yang diduga sebagai provokator. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan ketapel di cita polisi. Sekitar 150 orang. Baik itu di tiga titik itu. Artinya sampai polisi juga ya Bang? Ya, ada beberapa orang yang ditamankan polisi karena tadi pendapatan juga ada membawa barang-barang berbahaya di senjata tajam dan ketapel. Ya, itu kita proses. Yang di Polres juga kita minta keterangan karena banyak yang dibawa umur. Hingga Kamis siang, masa pendukung Rizik masih bertahan di Jalan Igus, Tingurah, Rai, Jakarta Timur. Sementara itu, Rizik Syihab difonis 4 tahun penjara terkait kasus swab tes di rumah sakit Umi Bogor. Rizik Syihab dinyatakan bersalah dalam pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Rizik menyebarkan berita bohong terkait hasil tas swab dirinya yang kemudian membuat keresahan di masyarakat. Fonis ini 4 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara. Meski mendapat keringanan, Rizik tetap mengajukan banding. Di Jakarta, kita ke Bandung. Pemirsa warga Bandung dihebohkan dengan pengakuan seorang pria yang mengaku sebagai rosul. Inilah video amatir saat seorang pria pemimpin pusat pendidikan dan pelatihan DAI di Bandung, Jawa Barat, digeruduk warga setempat. Warga menggeruduk lokasi pusdiklat DAI yang terletak di daerah Buah Batu, Bandung. Warga geram karena sang pemimpin yayasan pendidikan agama tersebut diduga melakukan ajaran sesat. Sementara itu, usai digeruduk warga, pria yang mengaku rosul tersebut telah ditangkap polisi. Pimpinan yayasan rosul tersebut dibawa ke Polrestabes, Bandung untuk menghindari amukan massa. Saum itu bukan menyiksa diri, tapi pembelajaran bagaimana bisa... Kecamatan Bapak Suh secara tegas beliau menyampaikan bahwa ajarannya memang menyimpang. Salah satu yang mungkin sangat krusial adalah yang bersangkutan mengaku sebagai rosul. Waktu kejadian malam sendiri seperti apa sudah bisa dijelaskan sendiri? Jadi sebetulnya kejadian malam itu ada sebagian warga yang ingin masuk ke lokasi yayasan Baya Sujanat ini yang memang sebetulnya sedang diranah pemeriksaan di Polrestabes karena berdasarkan laporan awal. Tapi ada sebagian warga yang memasang sepanduk dan memaksa masuk sehingga dikhawatirkan menimbulkan hapa yang anaktis lah yang kita inginkan. Seperti apa kondisi terkini di Pusdiklat Dai yang berada di Buah Batu, Bandung, Jawa Barat yang tadi sempat digeruduk oleh warga. Kami sudah terhubung dengan kontributor kami, Ervan David yang berada di sana melalui sambungan telpon. Selamat malam Ervan. Selamat malam Anisha. Ervan, bagaimana kondisi terkini di Pusdiklat Dai? Kabarnya tersangka ini sudah diamankan oleh polisi? Dapat saya gambarkan untuk kondisi dari Pusdiklat Dai yang berada di Kecamatan Kelurahan Cijauhara ini sendiri sudah terlihat petugas gabungan siap mengamankan untuk yayasan yang diduga tetap di kawasan Cijauhara ini sendiri. Terlihat juga selain membawa persiapan sendiri, petugas juga mengamankan lokasi yang berada di yayasan Bais. Saat ini kondisi di Pusdiklat Dai sendiri seperti apa? Apakah masih banyak warga yang berkumpul di sana? Ya, hingga saat ini dari pantauan saya warga sudah berkumpul di tidak jauh dari yayasan yang diduga sesat ini sendiri. Hal ini menyusul permintaan warga yang ingin mengosongkan yayasan tersebut pada jam 7. maka pihak dari petugas polisi yang sendiri sudah berjaga di berbagai arah di sekitar yayasan tersebut. Ervan, sebenarnya apa sih alasan warga ingin mengosongkan Pusdiklat Dai tersebut? Menurut informasi yang saya dapat dari warga bahwa warga mengeluhkan ajaran sesat yang ada di yayasan tersebut. Diduga yayasan tersebut, pimpinannya sendiri mengaku sebagai rosul serta berbeda dengan ajaran Islam lainnya dimana waktu puasa, waktu imsat sendiri dijadwalkan pada 6. Sedangkan waktu imsat pada umumnya yaitu pada pukul 5, waktu kami 4.30. Begitu Anissa. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan Pak Mirsa, untuk memperjelas terkait kasus ini dan juga mengkonfirmasi kami sudah terhubung dengan MUI Pusat Bapak Amir Syah Tambunan. Selamat malam Pak Amir Syah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir Syah, tindakan dari MUI Pusat sendiri seperti apa? Terkait dengan pimpinan Pusdiklat Dai ternyata memiliki ajaran yang menyimpang. Ada dua aspek. Pertama, aspek tindakan hukum. Tentu ini ramah pihak penegak hukum diantaranya pihak kepolisian yang harus secara sungguh-sungguh untuk melakukan penegakan hukum. Ya, dan sekarang sudah diproses dan nanti kita minta fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa. Ajaran yang dikembangkan oleh seorang yang mengaku sebagai rasul. Pak Mirsa, sejauh ini tindakan dari MUI mungkin nanti untuk seleksinya pimpinan Pusdiklat Dai itu seperti apa? Apakah akan diperketat lagi, Pak? Ya, yang kedua, tadi baru yang pertama ya. Yang kedua ini adalah bahwa Masjid Sama Indonesia telah menetapkan 10 kriteria seorang atau sekelompok dinyatakan menyimpang atau alirannya sesat. Nah, di antara 10 itu ada yang disebutkan oleh beliau yaitu mengaku dirinya sebagai rasul. Jadi supaya agak lengkap ya, masyarakat supaya paham nih, jangan masyarakat terkecoh terhadap ajaran seseorang. Pertama adalah mengingkari salah satu dari rukun Islam dan rukun iman. Jadi kalau ada ajaran yang mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam, itu bisa dikategorikan. Dan kalau dia terbukti ya, dan banyak pengikut yang melesahkan, itu masuk kategori aliran seseorang. Yang kedua adalah meyakini dan atau apa namanya itu, sebaliknya mengingkari untuk tidak mengikuti akidah. Yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga adalah meyakini turunnya ada wahyu setelah Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, mengingkari originalitas Al-Quran sendiri. Jadi misalnya dia mengatakan ada Al-Quran baru, misalnya begitu ya. Itu masuk kategorinya. Dan yang kelima adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang semaunya, tanpa melalui akidah, tanpa melalui otoritas para ahli. Yang keenam adalah mengingkari kedudukan Nabi. Misalnya dia mengatakan setelah Muhammad masih ada Nabi, maka dia menyatakan Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Nah, itu termasuk kategorinya. Dan yang ketujuh adalah menghina atau melecehkan atau merendahkan para Nabi-Nabi. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian yang kesembilan, mengubah atau menambah atau mengurangi pokok-pokok syariah atau ibadah yang telah ditakkan. Ya, seperti tadi misalnya rukun iman, rukun islam, dan seterusnya. Yang kesepuluh, mengingkari, mengkafirkan sesama muslim. Jadi misalnya ada satu kelompok yang berbaiat. Ya, ketika dia berbaiat sesama dirinya, maka sesama itulah yang dikatakan beriman. Begitu dia keluar dari kelompok itu atau mengingkari baikat yang disepakati, maka itu dinyatakan kemudian takfir atau kafir. Nah, ini berbahaya. Jadi kita luruskan, jangan sampai ada paham-paham yang semacam itu. Pak Amir Syekh, kalau ini kan sudah terpilih menjadi pimpinan Pusdikladai, kemudian baru diketahui ternyata ajarannya menyimpang. Untuk lebih ketatnya lagi, Pak, ke depannya, agar tidak terolong lagi apa tindakan dari MUI? Ya, oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat, agar hati-hati, agar waspada. Ya, ketika ada ajaran, paham, yang mengajak untuk berbaiat kepada seseorang. Jadi jangan mau. Apakah diiming-iming, akan dikasih sesuatu. Itu harus kita nyatakan tegas. Masyarakat jangan mau terkecoh. Mengapa? Karena ini jelas-jelas menyimpang. Jadi maksud saya begini. Ini tidak akan terjadi, baikat semacam ini ya. Kalau masyarakat betul-betul paham, mengerti judul persoalannya, siapa yang dikatakan sebagai nabi dan rasul. Ya, oleh karena itu saya yakin masyarakat pasti banyak yang menolak. Tapi mungkin ada sekompok masyarakat yang awam, atau dia mungkin awalnya tidak tahu apa yang akan dibayatkan kepada diri seorang. Tapi kemudian dia terkecoh. Gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus secara cermat, harus secara teliti, harus secara kritis, untuk melihat, paham, dan ajaran yang diajarkan oleh seorang dahi. Gitu mbak. Baik, baik. Terima kasih Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI Pusat, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Amir Syah, seorang suami di Serdang Bedagai, Sumatra Utara, menggerbek istrinya yang diduga sedang berselingkuh di kamar hotel. Saat mendatangi kamar hotel, suami mendapati istrinya bersama pria lain. Inilah detik-detik saat seorang istri digerbek suaminya sendiri di Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Usai seharian membuntuti bersama polisi, sang suami mendapati istrinya sedang bersama pria lain. Sempat terjadi pertengkaran. Petugas akhirnya membawa istri dan pria lainnya tersebut untuk diperiksa di kantor polisi. Istri menuju ke arah hotel. Kasus ini kini ditangani pihak polsek tebing tinggi. Bila tidak berujung dengan perdamaian, maka kasus akan masuk kerana hukum.